berhenti saja ya maka kita sama-sama saudara kasihan juga dokter Richard kejujuran dan itu adalah kejujuran ini udah nyampe semuanya ya terakhir saya mau nanya boleh nggak damai boleh nggak damai boleh nggak damai silakan tapi dia minta maaf langsung si masanya langsung bang masnya itu jadi kita memang dia orang pintar tapi ya Halo Sobat Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media pengorbanan Densu untuk dokter Richard Lee nampaknya sia-sia awalnya setelah di akhir pembuktian kebal bacok yang dilakukan oleh pengacara Firdaus Owiwobu bersama dengan rekan dukun-dukunnya ternyata di situ Densu ada kecelakaan dan Densu pun bersedia seperti informasi dari TEJ bersedia membayar pengobatannya sejumlah 4 juta lebih dan kemudian bahkan Densu juga membayar 600 ribu selama dalam masa pengobatan orang yang terkena golok dari pembuktian tersebut hal ini sepertinya dilakukan Densu agar semuanya bisa damai dan ditekankan kepada pengacara Firdaus Owiwobu agar tidak melanjutkan kasus dari dokter Richard Lee namun ternyata Firdaus Owiwobu masih melanjutkan itu dan malah mendatangi kantor polisi untuk melaporkan dokter Richard Lee nah apakah Denny Sumargo akhirnya kecewa dengan Firdaus apakah Denny Sumargo merasa dikibuli dengan dilanjutkannya kasus laporan dokter Richard Lee yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini like subscribe dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarinya kebas jebol masuk rumah sakit minta uang berobat 4.600.000 sama Bang Denny Sumargo dan selama menunggu masa penyembuhan mereka minta duit lagi karena korban ini tidak punya tidak bisa kerja selama tidak bisa kerja makanya minta uang lagi yang nantang pembuktian mereka datang ke acara orang jebol minta uang untuk berobat Bangsat tidak itulah yang disebut dengan dukun penipu dukun kalau enggak nyapul nipu ya begitulah Denny Sumargo sudah rela mengalah dalam hal ini dia rela membayar pengobatan dari asisten pengacara yang terjadi kecelakaan terkena tebasan golok yang dikatakan tumpul tersebut dalam podcast itu Jensu juga tidak menyerang dia mungkin berharap bahwa agar kasus ini segera selesai dan terjadi perdamaian terutama untuk dokter Richard Lee namun apa yang terjadi ternyata para dukun itu tidak meningindahkan nasihat Denny Sumargo mereka tetap saja mendatangi kepolisian dan melaporkan dokter Richard Lee kami telah melakukan pembuktian yang goib dan bukan goib Alhamdulillah tadi dari tujuh tujuh bacokan satu yang tersayat sedikit saja dengan ayunan eh dengan ayunan golok yang sangat kencang ya sama seperti tebas pohon-pohon ya Alhamdulillah kami melakukannya dengan kesepakatan bersama dan tidak ada saling tutup menuntut Insyaallah ya di podcastnya Mas Denny Sumargo saksikan pengetesan secara goib yang penting kita tidak saling tutup menuntut Insyaallah tetap sama berjuang untuk meyakinkan bahwa goib itu ada makasih dan kemudian setelah bersepakat dengan Denny Sumargo itu keesokan harinya mereka malah mendatangi kepolisian untuk melaporkan dokter Richard Lee seperti ini laporan dukun terhadap dokter Richard Lee no sensor tampak Firdaus Oyobu ditemani oleh salah seorang dukun perwakilan dari asosiasi dukun yang melaporkan dokter Richard Lee nah ini sepertinya membuat Densu kecewa karena Densu sudah mengatakan bahwa lebih baik damai tetapi ternyata tidak terjadi perdamaian malah saling melaporkan dokter RL ini seperti apa nih banget ya ya itulah yang saya bilang tadi jadi akibat dari masalah yang sepele jadi melebar kemana-mana gitu karena mereka tidak tahu porsinya ini overlap mereka ingin membela orang setiap harusnya kalau memang dokter RL ini sebagai media yang pertama harus punya perusahaan yang kedua harus terdaftar di hewan pers yang ketiga harus ada mungkin dikelat-diklat dari Kemenkominfo dan lain-lainnya ya tidak ada sertifikat wartawan pewartaan sesuai dengan undang-undang 40 tahun 1989 nah ini podcastnya ada enggak? RL itu mengaku sebagai wartawan atau dia sekedar YouTube biasa? tidak jadi bilang membuat podcast itu boleh saja jadi youtuber boleh saja selama tidak menjatuhkan kredibilitas orang tapi ketika podcast itu sudah masuk ke arah belik nah ini yang bahaya ketika masuk ke arah belik dia harus menunjukkan hak legal standing dia sebagai orang yang membuat podcast itu haknya apa? apakah punya PT? sementara di SKA B3 Menteri kita tahu tentang pedoman penyempurnaan undang-undang tertentu pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ETA itu tidak tahu bahwa wartawan saja di pasal mungkin pasal 30 ya kalau nggak salah wartawan saja apabila dia berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi dengan medianya itu bisa kena pidana saya paham saya bisa bantu masalah itu tapi kita kembali sama-sama sepakat berarti saya akan belum ya sama-sama enak ya karena ayunannya itu kenceng banget itu kayak orang nebang pohon oke yang dimau apa? kejujuran kejujuran dan itu adalah kejujuran yang kita lihat ya ya wes ini udah nyampe semuanya ya terakhir saya mau nanya boleh nggak damai? silahkan tapi dia minta maaf langsung si masternya langsung bang Marcel itu tipset merah jadi kita memang dia orang pintar tapi ya kita sama-sama lah sejalan tapi kalau dia mau naik setringgi-setringginya silahkan lah tapi jangan menjatuhkan profesi yang lain oke itu aja saya minta oke silahkan dia mau bagaimana caranya mau youtuber mau apa tapi jangan menjelekan atau menjatuhkan pendaringan orang lain oke silahkan aja masing-masing aja kalau mau beriringan beriringan sama-sama ayo kita jalan sama-sama untuk memajukan Indonesia jangan bikin ricuh kita sama-sama kita beramai istilahnya begini istilahnya begini pak kalau dia mau jadi pesulap ya jadilah pesulap yang tidak menjiap kepala orang banyak pesulap-pesulap yang lebih jago dari dia dari kobuser, damian, dan lain-lain tapi mereka tidak mengusik dapur orang lain itu aja sih sebenarnya ya pada prinsipnya saya membawai semua teman-teman ini karena kita ini hidup berdampingan satu sama yang lain kita sebagai hamba kita sebagai hamba harus bisa syukur-syukur si A ini bisa mengayomi bahkan bisa menularkan yang baik kepada yang lain bukan kemudian membuat keruh suasana yang ada akhirnya apa yang terjadi satu sama lain saling curiga mencurigai sang repit nah mempet bayangkan yang akan merusak negara kita juga aku setuju bayangkan loh ini gak perlu turun loh yang tadi gak perlu terjadi loh yang kemari gak perlu terjadi loh ini gak perlu terjadi tapi saya percaya kalau ini semua boleh terjadi berarti ada kehendak Allah untuk dibuktikan disitu iya jadi kembali ke ranahnya masing-masing semuanya moga-moga bisa menemukan damai ya oke itu aja sih dari saya sampai jumpa an